Intro Foodies siapa bilang laksa cuma ada di Bogor, Betawi, ataupun Singapur? Nih, Tangerang juga punya racikan tersendiri dari olahan khas Melayu yang berkuah ini. Mau tau gak bedanya apa? Ya, kita ubek-ubek salah satu warung laksa Tangerang yang udah terkenal banget ya. Nah, di sini kota Tangerang itu mempunyai makanan khas yang namanya laksa. Nah, di sana itu aku udah liat grobak laksa. Karena aku udah kebayang laksa itu pasti berkuah-kuah dan uh, enak banget pasti ada santennya. Tapi laksa Tangerang mempunyai ciri khas yang berbeda dari laksa lainnya. Penasaran kan? Langsung aja. Lihat di sana, let's go! Laksa merupakan hidangan berbahan mie dengan kuahnya yang khas, medok, dan kaya akan repah. Peliner budaya peranakan ini menggabungkan cita rasa makanan Tionghoa dengan Melayu Foodies. Nah, inilah salah satu yang membedakan laksa Tangerang dengan jenis laksa lainnya. Pak, ini mie-nya kok agak semok-semok gini? Gak, kalau bihun kan kecil, Pak ya? Ini mie apa sih, Pak? Ini beras, ini dari beras mikirnya. Oh, ini mie-nya dari beras? Iya. Oh, bener foodies. Nih, kalian lihat. Ini mie-nya bener-bener kaya nasi gitu, beras. Beras gitu ya, Pak ya? Ini aku baru pertama sih nyobain mie, tapi dari beras itu kaya begini nih. Kenyal! Selain bentuknya yang lebih besar ketimbang bihun, permukaan mie laksa tidak sehalus bihun. Meski sama-sama putih, warna mie ini sedikit lebih kusam ketimbang bihun yang putih bening. Oh iya, isi laksa Tangerang memang gak banyak kayak foodies, cuma mie beras dan taburan kucai. Kucai gak hanya memberi aroma segar pada laksa, tapi juga punya manfaat menjaga kesehatan otak kita dan mata. Oh, ini kuah, Pak? Iya, ayam, telur ada. Ada ayam, ada telur? Iya. Nah, ini dia nih kunci kelezatan laksa Tangerang. Wah, ya foodies. Beuh, lihat deh tuh. Dari warnanya aja udah kelihatan pekat dan kaya akan repal banget ya. Yuk-yuk kita tengok nih, ada apa aja sih isi di dalam panci ini? Eh, tapi ada yang kebingungan nih kayaknya. Dan anehnya kalian lihat ini, pancinya gede tapi cuma dikasih satu lubang. Berasa mukobok ini tapi panas ya. Ini kenapa sih, Pak? Kacakan kalau gak pakai itu, kalau lagi jalan, konsep kok gitu habis. Oh, kalau pas lagi dorong, takut tumpah. Walah, Mang Udin bisa aja idenya. Bener juga sih, sayang banget kan kalau banyak kuah yang tumpah cuma gegara salah bawahnya. Oh iya foodies, ada dua lauk nih dalam kuah laksa Tangerang yakni ayam dan telur. Nah, ayamnya juga bukan dimasuk seperti ayam opor yang direbus bersama kuah ya. Tapi dibakar dulu, baru abis itu dicemplungin ke kuahnya foodies. Ayam dicemplungin ke kuah kalau ada pesenan. Karena kalau terlalu lama terendam kuah, dagingnya nanti bisa hancur dan rontok dari tulangnya alias ambyar. Wih, mantap! Tuh, lihat warnanya aja udah, oh bener foodies. Lihat ya, ini dibakar ya. Ini dibakar dulu. Kalau ayam dibakar itu pasti ada hitam-hitamnya. Beda kalau direbus ya foodies. Hmm, semakin lama ditatap, semakin bikin miller nih. Apalagi kuahnya ya foodies, mendok-medok gurih. Gimana gitu? Kuih lah, langsung kita takis. Oke pak, saya mau cobain ini dulu ya pak ya. Terima kasih banyak, sudah diperbolehkan untuk membuat sendiri. Jangan lupa, sendok sama garpu yang gak mungkin pakai tangan makan ya foodies ya. Kita mulai dari kuahnya dulu ya foodies. Tampilannya sih gahar nih, kuahnya kuning merah. Hmm, apa gak pedes tuh? Wuh, enak banget! Pasti yang gak pengen pakai sendok pengen aku gini. Langsung makan ya, makan foodies. Aduh, udah lapar banget. Tuh, itu berasa banget kuahnya, kuah sayurnya. Tapi rasa kunyitnya gak berasa sama sekali. Hebat ini. Wah, seger. Masih segar banget. Gak cuma orang, ternyata tampilan makanan juga bisa menipu mata ya foodies. Memang ada sedikit cita rasa pedas dalam kuah laksa tanggerang ini, tapi gak terlalu mendominasi kok. Justru aroma dan rasa gurih segar yang terasa menonjol banget dalam hidangan ini. Apalagi ternyata kuahnya bukan cuma air berbumbu, tapi juga ada isian seperti kentang dan kacang hijau. Dalamnya itu ada kentang, tapi dalam kuahnya itu bukan hanya ada telur, ayam, tapi ada kentangnya juga. Itu enak, kayaknya enak sih. Kita cobain ya kentangnya ya. Ayamnya pasti. Enak banget foodies, kentangnya itu lembut. Kalau orang Chinese bilang, oh cah pokoknya. Ini ada kacang hijaunya foodies ya. Ternyata ada yang bikin rasanya itu lebih nikmat, karena disini ada kacang hijaunya. Apa ini kacang hijau kan? Oh, mantep kan foodies, kacang hijau. Bener kan kacang hijau? Isian kacang hijau dan kentang membuat kuah jadi lebih kental dan rasa medok. Nah, terus-terus gimana nih rasa mie berasnya, Fik? Mie-nya yang aku bilang dari beras itu foodies, itu bener-bener rasanya nasi, tapi gaya mie gimana sih? Udah gitu, kuahnya itu ngeresep di dalam nasinya itu. Kalau misalnya pakai bihun kan kadang-kadang nggak ngeresep kan, bihun itu punya rasa sendiri. Udah gitu, kuah itu nggak akan ngeresep. Tapi kalau ini, rasa kuahnya itu ngeresep ke dalam mie yang terbuat dari beras itu, asli enak banget. Ketika ketemu lidah, baru terasa tuh tekstur mie sedikit kasar. Teksturnya nggak sehalus dan selicin bihun. Tapi justru tekstur yang seperti ini yang membuat mie beras mampu menyerap bumbu dari kuah laksanya. Alhasil, selain empuk dan nyaman untuk dikunyah, ini juga terasa sedap banget loh foodies. Ini nih baru yang namanya sedap pakai mantap. Alim kampung emang nggak dobat sih. Bumbunya tuh ngeresep sampai ketulang-tulangnya. Foodies di rumah pasti juga sepaham dong dengan Taufik. Daging ayam kampung emang juara ya rasanya. Apalagi kalau rasanya dobel-dobel kayak begini nih. Hmm, aroma smoky yang mampir di hidung tuh kayak bikin acara goyang lidah semakin seru. Ini namanya to the bone. Tulang-tulang kita sikat. Ngeresep sampai tulang-tulangnya, bener. Tulangnya tuh mantep banget. Motor gula amat, ah. Sampai penting nikmat. Ayamnya tuh ada rasa ayam. Ada ayam bakarnya. Terus campur pakai kuah ini. Kalau obat, kalian harus coba yang. Terus tambahin lagi sama, orang Jawa bilang ini sama Endok. Inilah perapa doyan sih. Seporsi laksa tanggerang kayaknya nggak cukup nih buat ganjel loper. Hihihi. Kuih lah, jangan cuma liatin aja. Ya nggak sih? Kalian yang penasaran sama rasanya? Cus langsung cari gerobak laksa tanggerang emang Udin ya. Patokannya nih, Fudis, gampang banget kok. Sekitar jam 9 pagi, Mang Udin tuh udah manggal di depan lapas perempuan kelas 2A Tanggerang. Tepatnya di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Tanggerang, Banten. Nikmat banget, Fudis. Habis makan terus minum es kelapa. Nah, Fudis pasti penasaran kan sama harga laksa kas tanggerang ini berapa? Langsung aja kita tanyain sama bapaknya. Pak E, berapa pak harganya pak? Pakai telur, pakai ayam. Rp30.000. Fudis harganya pakai telur, pakai ayam laksa itu hanya Rp30.000. Wow, itu harganya receh banget kan. Makanya kalian semua itu tetap dimakan receh. Harga receh, tapi rasanya nggak recehan Fudis. Oke, karena aku masih lapar, aku mau pesen lagi ya Fudis. Bye, bye. Ciu, ciu, ciu. Makan receh, bye-bye. Sampai jumpa.